Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham KPK dikebiri karena usip ketua umum parpol dan keluarga presiden Sebagai sebuah kalimat pembuka, hukum sebagai panglima Sepertinya sudah sangat jadul di negeri ini Di era kepemimpinan Jokowi Ini bukannya era hukum sebagai panglima Tapi era dimana politik sebagai panglima Karena hukum merupakan produk politik elit penguasa Dan parpol pemilik kursi parlemen Rakyat mungkin sudah sangat jenuh dengan banyaknya dramatikal politik di negeri ini Yang dibuat hanya by design Untuk mempertontonkan kekuasaan kelompok-kelompok yang seringkali mengatasnawakan rakyat Atau dalam bahasa satir Sebagai dagelan politik razen Yang seringkali menipu dan juga membohongi rakyat Pemilik kuasa di negeri tercinta Secara pribadi Saya tidak punya kepentingan apapun Terhadap kelompok yang pro dan kontra Terhadap revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan korupsi Saya juga bukan bagian dari kelompok pro-Taliban maupun Polisi India yang ada di KPK Seperti banyak narasi yang dibuat Oleh kelompok pro-rezim Yang menilai KPK disusupi kelompok ideologi radikal Fitna melalui faith accompli Dimainkan melalui narasi yang terkesan dangkal dan bodoh Ketika kelompok pro-koruptor yang ingin mengkebiri KPK Membuat narasi Seolah KPK itu radikal Padahal Radikal di tubuh KPK itu Dalam rangka Pemberantasan tindak pidana korupsi Dan bukan terkait paham Ataupun ideologi HTI Ataupun hilafah Para pendukung Tuan Presiden Semakin masif Dan terus menerus Menghujani KPK dengan rumor Fitna Serta narasi yang terkesan dipaksakan Hanya untuk membodoh-bodohi publik Dengan opini murahan Ala-ala orang yang terkena sindrom islamifobia Opini murahan yang tidak mendidik ini terus dihembuskan Karena banyak sekali ketua memparpol yang tersandra oleh KPK Maupun keluarga Presiden yang didera oleh kasus swap pajak beberapa waktu yang lalu Mereka, Presiden dan DPR Tidak jujur dan tidak berani bicara secara gamblang Kepada publik Kalau pelemahan terhadap KPK Serta revising undang-undang nomor 30 tahun 2002 Merupakan bagian dari komitmen politik terhadap partai Yang telah babak penur Mendukung Tuan Presiden saat maju Dalam pencalonan Presiden di masa yang lalu Yang beberapa ketua umumnya sekarang pun tersandra Kasus hukum di KPK Secara pribadi Saya sangat setuju adanya revisi terhadap undang-undang KPK Asalkan tujuannya untuk memperkuat KPK Bukan malah untuk mengkebiri KPK Dengan membuat narasi adanya Taliban dan polisi India di lembaga tersebut Sebagai lembaga yang independen dan terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Memang layak adanya pengawasan dari lembaga pengawas KPK Sama seperti kejaksaan dan kepolisian Yang juga diawasi oleh komisi kejaksaan dan juga komisi kepolisian Lembaga pengawas KPK menurut saya pribadi Sangat dibutuhkan agar ada check and balance Dalam proses hukum yang terjadi di KPK Agar dalam proses penetapan tersangka terhadap seseorang Tidak lagi seperti kasus RG Lino Ia menggantung hampir satu periode kepemimpinan KPK julid 4 Yang hingga kini prosesnya semakin tidak jelas Pasca penetapan TSK oleh penyidik KPK Memperkuat KPK sebagai sebuah lembaga super body Dalam penanganan tindak pidana korupsi Menjadi satu keharusan Karena sebuah amanat reformasi Menginginkan pengelolaan negara yang clean and good governance Hanya saja begitu naifnya para pemimpin bangsa ini Yang ingin menjadikan KPK sebagai alat politik transaksional Untuk menyandera kepentingan politik dari kelompok-kelompok tertentu Dengan tujuan yang terselubung Banyaknya rumors Diluar tentang adanya SOP Di internal KPK yang mengkesampingkan KUHAP Dengan bertentangan dengan hak Harus bisa dijelaskan kepada publik dengan benar Karena hal tersebut sangatlah mengganggu nalar publik Yang ingin pemerantasan korupsi Berjalan sesuai semangat reformasi Yang mengedepankan role of law Dan juga hak asasi manusia Kegaduhan yang terjadi Terkait dengan revisi undang orang KPK Serta terpilihnya komisioner KPK Yang sudah sesuai pesanan istana Dan juga ketumpar pol bermasalah Harusnya ini semua bisa diselesaikan dengan duduk bersama Antara para penggiat anti korupsi KPK Parlemen Presiden dengan ikut melibatkan ketua umum parpol yang bermasalah Sebab Akar masalahnya adalah persoalan hukum Seperti kasus Kardus Durian BLBI Senturi Maupun Suap jabatan di Kementerian Agama Serta pajak yang diduga menerpa Ipar Kasian Buatlah komitmen integritas Agar tidak lagi ada kegaduhan Yang menginginkan Pengkembarian KPK Di masa mendata Kemudian KPK pun Minta komitmen Dari presiden sebagai panglima di negara hukum Kalau ada keluarganya yang terindikasi melakukan tipikor Maka KPK berhak mengusut Kasus tersebut sampai tuntas Mengingat kasus suap pajak makin tidak jelas Pasca hadirnya Ipar Presiden Dalam sirang kesaksian di pengadilan tipikor beberapa waktu lalu Kegaduhan Cicak versus komode ini Harus bisa diakhiri Karena sudah tidak elok bagi pendidikan politik warga negara Pihak istana harus bisa menghentikan narasi-narasi yang dibuat oleh pendukung presiden Terkait dengan adanya polisi India versus Taliban di KPK Karena hampir semua narasi tersebut dibuat oleh pendukung Tuan Presiden Sebaiknya KPK juga harus mau dikoreksi oleh publik Dan harus mau diawasi Agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Dari proses penyelidikan Maupun saat proses penyidikan Serta Saat proses penuntutan yang dilakukan oleh KPK Sehingga tidak ada lagi kesan-kesan KPK sebagai lembaga super body Maukan penegakan hukum yang melanggar hak asasi manusia Sebagai pesan penutup Rakyat saat ini sudah sangat jenuh Dengan kegaduhan-kegaduhan yang dibuat-buat oleh para elit politik di istana maupun di parlemen saat ini Di saat melemahnya ekonomi rakyat Saat ini Hanya tinggal menunggu waktu saja Meledaknya amarah rakyat Kepada para politik sebusuk Membuat gaduh di negeri ini Jadi sebaiknya Selesaikanlah persoalan ini dengan baik Untuk menjegah rakyat mengamuk Di tengah kesulitan ekonomi Wallahu'l mu'afiq ila akwa mitwari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!